Alhamdulillah 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 Jamaah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Buat Jamaah yang baru aja bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah Suara Hati Anak Broken Home Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ya Caca makasih banyak Ya semua Jamaah yang ada di studio Nah kita akan semperin dengan Jamaah yang ada di rumah Semangat nontonnya kan Nah ini tanya dong Ustadz Iya ada apa? Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz di sekolah kan kadang istirahatnya Ngaret Atau kadang gurunya suka korupsi waktu Bukan mungkin Mungkin ada kegiatan Oh gitu ya Tidak usah berusaha sama guru Nah terus saya mau minta penjelasan nih Ya Saya izin ke guru mau ke toilet Tapi yang sebenarnya saya sholat duha Bagaimana hukumnya Mohon penjelasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihat posisi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lihat posisi ibadah Yang mana yang wajib Yang mana yang sunnah Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib Dikarenakan sunnah Menuntut ilmu itu hukumnya wajib Sementara salat duha Hukumnya sunnah Jadi jangan gara-gara kita meninggalkan pembelajaran Orang guru lagi ngajar di kelas Lagi ulangan Kita langsung lipir pergi salat duha Padahal salat duha bisa nanti diatur Kan waktunya bisa dari jam 7 Sampai jam 10 batasnya Bahkan sudah makru kalau sudah jam 11 Sebaiknya diantara waktu itu Dan bisa kan dua rakaat Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sekolah-sekolah dimanapun berada Karena alhamdulillah sudah ada pendidikan salat duha Biasanya sebelum masuk belajar salat duha dulu baru masuk ke kelas Oh gitu ya Saya rasakan ada jam istirahat Apa salahnya jam istirahat itu digunakan salat duha Kan minimal dua rakaat Tapi jangan sampai maaf Meninggalkan pembelajaran karena disitu ada adab Belajar adab dulu baru belajar ilmu Bagaimana kita beradab kepada guru Jangan guru yang menunggu kita Tapi kita lebih tunggu guru Karena jangan sampai Tidak akan mungkin sumur yang mendatangi timba Tapi timbal yang mendatangi sumur Benar sekali Tapi Ustadz itu waktu duha itu Pukul berapa sih Ustadz waktunya Tergantung Karena tergantung di Medan kan beda Di Makassar juga beda Karena lihat posisinya Nanti 1 jam 20 menit itu waktu syuruk namanya Setelah itu ambil lagi 1 jam setelah itu baru kita bisa masuk Oh gitu Kalau bisa sudah bisa Karena pada waktu terbitnya matahari kan Naik sepenggalah Kalau duha itu naik sepenggalah Oh gitu Ini ada lagi nih Ustadz Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua Kan lagi mewakili pertanyaan di rumah Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah kalau misalkan ada orang Ada orang Menganggap dirinya itu paling bener Paling suci Paling taat ibadah Nah terus dia maksa orang tua buat sholat ketika orang tuanya lagi sakit Parah Nah dipaksa terus Menurut Ustadz apakah hal ini harus dilakukan Yang sampai menimbulkan orang tuanya kesel Bahkan nangis Sampai saya bilang namanya orang sakit Allah juga tahu gitu Bagaimana tanggapan Ustadz? Mohon dijawab Bismillahirrahmanirrahim Tanpa menggurui Hanya sekedar mengingatkan Bahwa sebenarnya Ingat ya Yang terbaik amalnya Bukan yang terbanyak amalnya Sekali lagi Yang terbaik amalnya Kalau terbanyak tapi tidak terbaik Itu bahaya juga Mengingatkan saudara Ataupun apalagi orang tua Orang tua untuk sholat Maaf Lihat posisi yang diberitahu Ada kategori dari bawah ke atas Ada dari atas ke bawah Ada posisi tetap-tetapan Nah makanya Yang di bawah ke atas menghormati Kemudian yang sama-sama menghargai Dari atas ke bawah namanya menyayangi Ketika kita lihat siapa yang kita ada adapi Untuk kita ajak untuk ibadah Lihat posisinya Kalau memang dia lebih tua daripada kita Maka hormatilah dia Ingatkanlah dia dengan kesopanan Orang tua itu Pernah saya ingat Kisahnya Asan Husein Yang mengingatkan sosok orang tua Yang salah cara berudunya Maka Asan Husein Kompak sama adiknya Husein Kamu berudu Persis dengan udunya bapak itu Jadi dia cara mengingatkannya Bapak yang salah udunya Dia tegur adiknya Gak begitu caranya deh Cara berudunya Jadi Ini ibaratnya gini Mohon maaf Hidayah itu kan dari Allah Bukan kita Kita cuma menyampaikan Orang mau melaksanakan tidak terserah Makanya mohon maaf Doakan orang tua Yang mungkin salatnya masih bolong-bolong Tapi tidak sampai kita menghujat Sampai membenci orang tua Bagaimana bisa baik orang tua Kalau kita sudah benci dari awal Benar Ustaz Masya Allah Terima kasih Ustaz Ya Silahkan Ca Terima kasih banyak Ustaz Maulana Masya Allah Luar biasa banget tau Sianya kasih tepuk tangan dulu dong Bu Sekali lagi Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah Mungkin pertanyaannya masih belum bisa dijawab Gak apa-apa Tetep tanya aja Masukin ke media sosial kami Insya Allah siapa tau Habis ini pertanyaan kalian nih yang bakal dijawab Jamaah Langsung aja yuk kita belajar lagi bersama dengan Karima Silahkan ke tengah-tengah Karima Nah Kak gimana sih caranya nih ya Anak muda yang mungkin Berada dalam lingkungan yang kurang berpotensi Untuk memaksimalkan potensi dalam dirinya Seperti apa sih sebenernya Ciri-ciri lingkungan Yang memang bisa membuat kita menjadi bisa Yang terbaik lah The best version of us gitu Itu tuh lingkungan yang seperti apa sih Ciri-cirinya mohon tau siahnya Subhanallah pertanyaan yang luar biasa Jadi lingkungan yang mana yang akan membuat kita menjadi lebih baik Nah lingkungan ini dapat membentuk karakter seseorang Apabila kita berada di lingkungan yang baik Maka Insya Allah akan terbentuk lah karakter yang baik Begitu pula sebaliknya Apabila kita berada di lingkungan yang kurang baik Maka akan terbentuk pula lingkungan atau diri kita perilaku yang kurang baik Maka dari itu kita harus bijaksana dan pintar-pintar nih dalam bergaul Nah kita juga harus pilih-pilih temen nih gimana Temen ya banyak banget ciri-ciri temen Ada temen yang suka rumpi Ada temen yang suka gosip Ada temen yang suka update status Terus dikit-dikit buka Instagram Bikin snapgram update status ya kan anak-anak zaman sekarang Nah selanjutnya kita harus pandai-pandai milih temen Kita pilih aja tuh temen-temen yang bisa ngasih kita solusi Yang Insya Allah selalu ada Jadi dari situlah kita memilih temen dan juga lingkungan Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik Begitu pula lingkungan yang kurang baik akan membentuk karakter yang kurang baik Kita harus pandai-pandai dalam memilih temen dan lingkungan Gitu Kak Caca Baik Karima silahkan kembali ke tempat duduk Kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bu Aduh Insya Allah semoga kita memiliki anak-anak generasi yang semakin berkualitas lagi Bisa berbanyak bahasa tapi bisa juga untuk berdakwah bahasanya ya Dipakenya gak cuman buat ngomong-ngomongnya gak penting aja gitu Masya Allah Nah sekarang nih kita langsung mau lihat nih Ada sebuah artikel yang bisa menginspirasi kita semua tentang kesuksesan seorang bos Amazon Walaupun dia berasal dari keluarga yang maaf sekali keluarga broken home Langsung aja yuk kita lihat nih artikel inspiratifnya Kisah inspiratif pria broken home yang menaklukkan Bill Gates Jakarta Jeff Benchoss sedang di puncak kejayaan Kejayaan terkininya sampai ke 91 miliar USD atau sampai ke 1.080 triliun rupiah Yang artinya ia sukses menyalip Bill Gates sebagai orang terkaya di dunia Masya Allah Nah ternyata Jeff Benchoss lahir di Albert QQ Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1964 Ibunya bernama Jacqueline Gies Jorgensen Dan ayahnya Ted Jorgensen orang tuanya bercerai ketika dia berusia setahun Nah banyak faktor yang menjadikan Amazon sukses luar biasa Jeff Bezos mengaku tidak pernah ragu untuk melakukan aksi tidak sekedar berbicara Bahkan jika lo apa yang ditempuhnya belum tentu berhasil Ia tetap mau mencoba dan mengambil resiko Ada lagi artikelnya? Atau udah? Oke udah abis Masya Allah Tepuk tangan dulu dong Bu nih Buat tim kreatif kita yang udah bisa nemuin sebuah artikel inspiratif Artinya kesuksesan itu memang harus dari usaha kita sendiri Bukan karena saya anaknya siapa Tapi saya adalah saya Iya nanti kalo jadi kesukses karena saya anaknya siapa jadi lembek ya Ustadz ya Jadi harus bisa berusaha sendiri Masya Allah Jemaah Yeay Kita belajar lagi yuk bersama dengan Ustazah Romla Boleh ke tangan-tangan Ustazah Nah Ustazah bener gak sih kalo misalkan sebuah kesuksesan itu Itu kan berdasarkan lingkungan nih Betul Nah kalo tadi seperti artikel yang udah kita bahas Kalo memang ada anak yang memang lahir Maaf sekali dari keluarga yang broken home Sebenernya siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak tersebut Karena kan orang tuanya udah pisah Apakah harusnya menggantikan posisi tersebut Banyak dari keluarga ibunya Atau justru harus banyak dari keluarga ayahnya Dalam pandangan Islam seperti apa Mohon tausianya Ya makasih Ukti Cacang Ibu Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Masih semangat Alhamdulillah Keberhasilan seseorang pasti ada orang dibalik keberhasilan dan kesuksesan Keberhasilan seorang suami pasti ada peran daripada seorang istri Bagaimana Ustaz Maulani Bener Sekarang gak ada istrinya bagaimana Ada Ada anak-anak Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Keberhasilan seorang Seorang anak pasti ada orang tua dibalik kesuksesan tersebut Nah ketika mendapati orang tua yang tadi broken home terpisah Selama orang tua masih hidup tetap kewajiban orang tua mendidik mengarahkan dan mengasuh anak tersebut Walaupun sudah berpisah Orang tua dimana seorang ayah dimana ibu dimana tetap kewajiban masih ada di dalam pengasuhan pendidikan masih ada di dalam diri kedua orang tuanya walaupun mungkin tidak hidup satu rumah Tetapi kalau kedua orang tuanya misalkan sudah tidak ada maka walinya pindah kepada omnya kepada tantenya dan sebagainya Maka orang-orang yang di sekitarnya ini benar-benar memiliki peranan yang penting di dalam membentuk daripada seorang anak yang khususnya Yaitu anak yang broken home Walaupun orang tuanya sudah tidak sama-sama bahkan akur berpisah bahkan mohon maaf saling perebutan Saya yang berhak mendidik anak saya seorang ibunya lagi saya yang berhak Maka apa kita minta kepada orang tuanya agar orang tua tersebut paham bahwa anak ini membutuhkan kasih sayang daripada kedua orang tuanya Maka selain dari kedua orang tua om dan tantenya baik dari pihak ayah maupun ibu maka faktor-faktor lingkungan inilah yang membantu membentuk Yang pertama tentu faktor keluarga orang tuanya sudah tidak memiliki peranan yang penuh Maka dari tante-tantenya dari bibinya bahkan mungkin masih ada nenek dan kakeknya Ini pun punya peranan Ibu Ibu Punya anak semua disini? Punya Alhamdulillah Anaknya mohon maaf kira-kira masih sehat semua? Alhamdulillah Suaminya sehat? Sehat Cicilannya sehat? Sehat Punya cicilan semua ini ibu ya Masya Allah ya Rahman ya Garim Setelah mohon maaf paman bibinya tantenya dan sebagainya lalu nenek kakeknya Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah Maka pilihlah sekolah yang bisa mohon maaf membuat anak ini menjadi anak-anak yang dekat dengan Allah Maka saya selalu mengusulkan atau memberikan motivasi ketika ada orang tua yang berpisah broken home Apalagi anak orang tuanya rebutan maka jalan yang terbaik adalah apa? Masukkan di dalam pesantren Kenapa? Karena kalau sudah begitu anak-anak tidak bingung memilih siapa Dimasukkan di pesantren, dapat pendidikan, dia mohon maaf di pesantren mengajarkan kedisiplinan, mengajarkan kemandirian Dan insya Allah dari peranan ustaz atau ustazah yang ada di pesantren membuat hati ini tidak galau Membuat anak yang broken home ini tidak merasa sendiri karena ada orang-orang yang menyayanginya Kalaupun mungkin tidak di pesantren di sekolah-sekolah maka peranan para guru-guru ini memiliki peranan yang penting Dan yang tidak kalah penting adalah apa? Ingat lingkungan sekolah mohon maaf pun harus benar-benar dijaga Yang ketiga tentu lingkungan masyarakat maka jangan salah memilih teman Ibu? Ibu? Kalau Ibu dekat sama mohon maaf yang tukang parfum kira-kira Ibu ikut wangi enggak? Wangi Kalau Ibu dekat sama penjual ikan kira-kira bau apa Bu? Bau ikan Kalau Ibu dekat sama orang sama perempuan-perempuan yang tukar gosip Ibu suka gosip enggak? Ikut gosip juga Minimal dengerin Minimal dengerin jangan ikut gosip Eh dengerin apanya dengerin gosipnya Eh masyuk Berarti dapat buruknya juga Jadi apa faktor lingkungan ini masyarakat lingkungan masyarakat juga mendukung Maka yang terpenting adalah apa? Anak itu sendiri harus yakin dan harus mohon maaf keluar dari keterburukan Bila perlu buktikan kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah berpisah tidak akur Dia tetap menjadi orang sukses Ada pepatah mengatakan Bukanlah seorang pemuda yang berhasil Wahai anak muda anak-anakku sekalian Bukanlah anak muda yang berhasil Anak melenial yang berhasil yang mengatakan Inilah bapak saya seorang pejabat Inilah bapak saya seorang pengusaha Inilah ibu saya orang yang sukses Innal fatah mayakulu ha anada Tapi sesungguhnya seorang pemuda yang sukses ada yang mengatakan Inilah saya Saya sukses karena dari jeripaya saya Saya berhasil karena dari usaha saya Masya Allah Jadi anak yang memang lahir dari maaf sekali keluarga broken home itu Om tantenya tuh harus inisiatif langsung ambil posisi ya Harus Punya peranan juga Mau dari keluarga ayah atau dari keluarga ibu Dua-duanya Jadi jangan kasih-kasih ini tuh biar keluarga ibunya aja ngurus Biar keluarganya harus dua-duanya Baik Jazakilah heran Terima kasih banyak Ustazah Kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bu Masya Allah Jama'ah Yeah Ustaz Siam boleh dong kita sekarang berbicara tentang solusi nih Bismillah Solusi yang memotivasi anak-anak khususnya yang lahir dari keluarga yang maaf sekali broken home ini Berdasarkan Al-Quran Karena kan Al-Quran ini perfect ya Gak ada cacatnya sama sekali Apapun bisa dijawab lewat Al-Quran Nah surat mana sih sebenernya yang bisa mengingatkan kita Oh ini yang harusnya kita tahu Firman Allah ini yang harus kita ingat-ingat bahwa ini harus memotivasi saya setiap harinya Nah ikut juga tuh Memotivasi saya Oke baiklah Setiap harinya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Surah apa Bu? Yasin apa Al-Kahfi tuh? Al-Baqarah Akhir surah Al-Baqarah ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa usaha Camkan ini baik-baik La yukallif Dari kata taklif Taklif adalah beban Siapa yang memberikan beban? Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa yang tahu kekuatan kita? Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar kemampuan kita Kita tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang bagaimana Tapi kita bisa memilih untuk menjadi orang tua yang bagaimana Karena banyak yang mengatakan beralasan Kenapa jahat banget sama anaknya? Karena dulu bapak saya begini sama saya Karena dulu bapak saya Itu alasan Jangan disambung rantai buruk tersebut Ibu tahu siapa Abul Ambiya? Ibu tahu siapa bapaknya para Nabi? Nabi Ibrahim AS Kenal bapaknya Nabi Ibrahim tahu? Azar Siapa Azar? Azar bukan penyembah patung berhala Tapi pembuat patung berhala Kakek moyangnya kau musyrikin Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim AS Dia yang membuat patung Tapi ternyata anaknya menjadi Abul Ambiya Bapaknya para Nabi Lahir Nabi Nabi Bani Israel Akhirnya dari keturunannya Lahir Nabi Muhammad SAW Maka dari itu kita tidak boleh jadi alasan Karena orang tua saya buruk Ustadz saya pun akan begini kepada anak saya Oh no Nabi Ibrahim AS Dalam surah As-Safat Diceritakan Dalam surah Al-An'am juga diceritakan Dalam surah As-Safat Beliau protes kepada ayahnya Tapi protes dengan baik Tapi dalam surah Al-An'am disebutkan Beliau mandiri Mencari Tuhannya sendiri Kata Nabi Ibrahim AS Artinya solusi pertama Ingat Beban itu tidak akan pernah diluar batas kemampuan kita Anda lahir daripada keluarga yang broken home Berarti Allah tahu anda mampu melaluinya Anda lebih hebat daripada anak-anak yang lainnya Yang kedua Maka selalulah ingat Pertolongan Allah itu amat dekat Tidaklah suatu musibah menimpa seseorang Kecuali itu dia sudah memang menjadi target daripada musibahnya Siapa yang tetap beriman kepada Allah Percaya kepada Allah Dalam keadaan dia broken home Tapi dia percaya kepada keputusan Allah Maka yah di kalbah Allah akan tuntun kalbah hatinya Kenapa Allah tidak sebutin bu Maka Allah akan tuntun dia Kenapa Allah tidak bilang Allah tuntun orangnya Saya mau tanya Yang sedih itu mata atau hati bu Hati Yang senang itu mata atau hati 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 ada orang yang misalnya naik mobil Biasa-biasa aja mobil tua Tapi nyaman tidurnya Karena hatinya bahagia Ada orang sudah naik mobil mewah Gak nyaman hatinya Karena dia pengen ngalahin Jeff Bos Ada orang sudah punya harta Berterlilun-terlilun Tapi gak bisa tenang hatinya Kenapa? Karena dia pengen ngalahin orang terkaya di dunia Ketenangan Kenyamanan Itu tentang bagaimana Allah menuntun hati kita Ada orang makanannya biasa-biasa Tapi dia bersyukur Kenapa? Karena Allah kasih ketenangan hatinya Yang ketiga ingat ayat ini An-Najm ayat 39 40 41 42 Apa yang Allah katakan Wahai kalian yang di luar sana yang mendengarkan ayat ini Allah katakan Manusia tidak diberikan kecuali sesuai dengan usahanya Lalu Allah sambung Dan mereka akan diberikan pahala sesuai dengan usahanya Ibu Anak ibu lulus kuliah Yang dikasih lihat sama ibu Nilainya Atau pas dia kerja tugas Kerja tugas Nilainya Nilainya Mungkin kurang minum Oh yaudah Kurang minum ya ibu ya Orang kalau mau wawancara kerja Yang diminta sama HRD-nya itu Nilai-nilainya Atau dia mau nyunjukin pas dia ngerjainnya Nilai Nilai-nilainya Jelas Manusia selalu menilai daripada nilai seseorang Angkanya Ya Tapi Allah menilai daripada usaha seseorang Masya Allah Jangan pernah berhenti berusaha Jangan pernah berhenti berusaha Jangan pernah berhenti berusaha Jadi tadi ayat apa Ustadz Syem untuk memotivasi kita Al-Baqarah Ayat terakhir Al-Najm 39 Kemudian ada surah Al-An'am Kemudian ada surah As-Safat Jangan tanyakan nomor ayat dan halamannya Gak sampai sehafal segini Tapi Masya Allah itu udah hafal Masya Allah Artinya itu bisa dicetak Diprint Ditaro Di kamar Di dinding Motivasi Guru-guru kita duduk dekat dengan guru-guru kita Bisa hadir di studio kita Caranya gampang banget Bisa email atau telepon aja Ke nomor yang ada di bawah ini Dan ingat ya jamaah Semuanya gratis Tanpa dipungut biaya apapun Jadi kalau sampai ada oknum yang meminta sebuah bayaran Itu artinya adalah sebuah penipuan Setelah ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah Jamaah Yeah Oh Jamaah Yeah Alhamdulillah